. Militer Rusia dan Ukraina memperbarui informasi terbaru dari garis depan tanggal 22 Maret tahun 2023. Curu bicara Kemenhan Rusia Letnan Jendral Igor Konashenkov melansir terjadi kontak senjata di sejumlah wilayah. Di arah Krasniliman, penerbangan operasional taktis, artileri dan sistem penyembur api berat kelompok pasukan, senter, Rusia menetralkan tenaga kerja dan perangkat keras militer Angkatan Bersenjata Ukraina AFU di dekat Cervonaya di Brova, Loschanka, dan Kusmino, Lugansk Peples Republic. Ukraina kehilangan lebih dari 90 tentara Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja, 3 truk pikap, 1 Huitzer self-propellate Gevostika, dan Huitzer D-30 ke arah ini. Letnan Jendral Igor Konashenkov melansir secara total, 403 jet tempur Angkatan Bersenjata Ukraina, 224 helikopter, 3.528 kendaraan udara tak berawat dihancurkan. Termasuk 414 sistem rudal pertahanan udara, 8.370 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.070 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 4.410 meriam dan mortir artileri medan, serta 9.052 unit khusus peralatan militer dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari kubu terpisah, Kementerian Pertahanan Ukraina dalam sebuah pernyataan resmi mengatakan Rusia kehilangan 920 prajurit dalam satu hari. Termasuk 5 tank, 8 unit artileri serta 2 MLRS dan 2 sistem pertahanan udara. Secara total, Kremlin kehilangan 167.499 prajurit selama konflik. Termasuk 3.557 tank, 6.887 kendaraan tempur lapis baja serta 305 jet tempur dan 290 helikopter. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengunjungi wilayah Donetsk dan menyapa semua pejuang di sana. Orang, orang kita, militer kita, wilayah Donetsk kami, Ukraina kami, kita berada di rumah, di tanah air kita. Oleh karena itu, kami akan memenangkan Ukraina, kata Zelensky tanggal 22 Maret. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!